Pemurang kemungkinan penasaran tinggalkan Kami berternak dengan dasar-dasar sebaik mungkin Bagaimana kita berternak awalnya kita harus memilih bahan yang baik Bahan yang baik tidak harus selalu mahal ataupun harus berputut suara Dasar nomor satu, tetap nomor satu adalah suara Suara harus memenuhi syarat Basicnya adalah nomor satu dasar suara Kedua, irama boleh mendukung ataupun langkah-langkahnya Ketiga, tetap harus bloodline Bloodline atau keturunan yang mempunyai sifat-sifat yang bisa membantu Membuat kita semakin mendekati sesuai harapan Apa yang akan kita inginkan Teman-teman peternak di sekuruh India sudah mempunyai knowledge, ilmu pengaturan juga saya kira sama semua Cuma kita hari ini ada di JNC Paling tidak kami mau memberikan gambaran yang ada di sekitar kami disini Bahwa kami mempunyai burung-burung dengan basic dasar suara yang baik Adalah bekal untuk menjadikan burung yang eksis untuk di kemudian hari Untuk bertahan punya bekal untuk menjadi baik Jika dengan dasar suara yang kurang baik Kemungkinan untuk menjadi baik di kemudian hari agak susah Lama bertahannya juga burung kestabilannya juga akan berkurang Walaupun ada beberapa misalnya dasar suara kurang Bisa di combine dengan pasangannya yang untuk memperbaikinya Kami punya basic blood di tempat kami ini adalah burung yang dikenal umum di perbututan Indonesia Namanya Havana Sekarang menjadi basic blood di petanaan kami Dan dikombinasi oleh burung-burung dari punya teman-teman kami di Indonesia juga Untuk mengisi, memvariasi irama, lagu, dan style atau gaya-gayanya semua Baik itu import ataupun dari peternak-peternak ternama di Indonesia Kami juga memakai Mari kita lihat beberapa kandang kami Yang ada di tempat G&G Perfarm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman secara teknis peternak perbutut seperti yang teman-teman lihat Untuk ukuran perbutut standar paling tidak 60 x 125 tinggi 2 streaming atau 180 Itu yang ideal Mau diperkecil tidak ada masalah Baik itu misalnya lahan kurang Secara teknis kandang banyak produksi Teman-teman produk yang punya produk-produk juga Biasanya memproduksi sangkar-sangkar Sudah khusus disesuaikan dengan tempat para peternak Untuk peternak perbutut rata-rata Umur setelah 8 bulan keatas mulai disayap untuk diproduksi Mereka punya masa kawin setelah berjodoh Lalu bertelur 2 butir Lalu mengeram kurang lebih di 14-15 hari Kemudian menetas Ada yang disuapin diloloh oleh induknya Ada sebagian yang memproduksi secara cepat Dibabukan atau istilahnya disapeh Diberi loloh menggunakan puter Pada prinsipnya tidak ada masalah Diloloh induknya sendiri ataupun puter Cuman kalau memakai induknya Hasil produksinya per 1,5 bulan baru bertelur kembali Tapi kalau dengan menggunakan puter Per 30 hari sudah mempunyai saudaranya kembali Adik-adiknya lagi sudah berproduksi Untuk perawatan saya kira yang penting bersih Tempat kering sudah cukup Kalau basah musuhnya cuma kena cacing Kemudian nanti efeknya di pencernaan Tapi pencegahan-pencegahan atau obat-obat Obat cacing ataupun antibiotik Sudah banyak dijual di pasaran Saya kira tidak ada masalah Dengan catatan preventif Mengetahui sakit sebelum berat Kalau untuk makan Biasa saja standar burung Perkutuk bangkok Milet putih, gabah, ketan hitam Ya mungkin mau ditambahin lainnya Jawawut, it's okay Tetapi prinsipnya cuma 3 macam itu Sudah lebih dari cukup Vitamin penunjang Untuk reproduksi Ataupun untuk kondisi fit Di pasaran cukup banyak Banyak pilihan Silahkan dipilih Yang penting Satu tempat bersih Diusahakan kering Matahari cukup Air diganti tiap hari Jauh lebih bagus Silahkan untuk para pemula Saya kira tidak ada Masalah yang rumit Untuk memulai belajar Berternak Perkutuk Jika Teman-teman yang memang Tidak jauh dari tempat PAM kami Silahkan belajar Mampir Setiap saat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.